Menjadi tuan rumah di sebuah ajang kejuaraan badminton dunia, tentu menjadi semangat tersendiri buat nunjukin kemampuan terbaiknya di depan para supporter. Termasuk para wakil Malaysia nih guys. Dimana secara mengejutkan, pasukan negeri jiran sukses mengirimkan 6 wakilnya, dari 10 wakil yang akan bertarung di babak 4 besar. Setelah wakil Malaysia sukses menembus babak semifinal Thomas Cup 2024, kini mereka yang berlaku sebagai tuan rumah di Aksiata Arena, kembali membuat publik terkejut dengan performa para wakilnya. Dimana sebagai tuan rumah, Malaysia sukses mendominasi ajang ini, dengan mengirimkan minim 1 waktu di 4 sektor dari 5 sektor yang dimainkan. Seperti di Ganda Putri, pasangan terbaik mereka Perlitan dan Tinah Murali Taran yang sempat tersiak-siak di tahun 2024 ini, akhirnya sukses menembus babak semifinal pertama mereka di tahun ini. Lalu di sektor Ganda Campuran, Malaysia juga dipastikan mengirimkan satu wakilnya di partai final karena mempertemukan antara sesama mixed double Malaysia di babak 4 besar. Lalu di Ganda Putra, selain mengoloskan nama Aron Chiasa Woyik yang jadi unggulan pertama, Malaysia juga masih memiliki amunisi pemain muda Roy Kingyap dan Junaiti Arief yang secara mengejutkan menggugurkan unggulan asal Taipei dan Denmark. Dan terakhir, Malaysia masih memiliki amunisi terbaik di sektor Tunggal Putra, siapa lagi dia kalau bukan di one and only Lizzy Gia. Setelah performanya menurun dan tak stabil di tahun 2023, pemain kelahiran 1998 tersebut mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitannya. Dimana sejak membawa tim Malaysia menjadi semifinalis Tomaskap 2024, Lizzy Gia belum pernah kalah sampai babak delapan besar pada ajang Malaysia Master 2024. Padahal nih guys, kalau kita tengok sedikit ke belakang, Lizzy Gia ini sempat bersetegang dengan perbulu tangkisan Malaysia sebelum ajang Tomaskap. Pasalnya, Lizzy Gia ini kan pemain profesional, jadi kalau dia mau ikut di kejuaraan bergu, otomatis BAM-nya yang harus datang ke Lizzy Gia. Sebelum akhirnya ada titik temu, dengan BAM akan memberikan kompensasi tiap Lizzy Gia ini diturunkan. Dari situlah, Lizzy Gia yang sukses memenangkan 3 dari 5 penampilannya di Tomaskap, mulai menemukan permainan terbaiknya. Dan dibalik penampilan apiknya di lapangan, Lizzy Gia juga menyuguhkan penampilan yang konyol, yang bikin para penonton terhibur di sana. Kawan Magista pasti udah cukup kenal nih sama salah satu tingkah nyentrik Lizzy Gia, di saat dirinya menyambar bola di depannya. Dengan gaya mengangkat kedua pahanya dengan tinggi secara bersamaan, sepertinya membuat pemain Malaysia tersebut mampu menyambar bola tanggung dari lawan dengan keras dan tajam. Aksi ini pun gak cuma sekali dua kali aja nih guys tertangkap kamera, karena kayaknya tuh tingkah ini udah jadi kebiasaan yang hampir menyelimuti setiap match yang dia mainkan. Hal ini pun mengundang komentar dari para penonton lovers, seperti ada yang menyebutkan Zia Malaysia Airlines, terus ada juga yang bilang kali ini badminton ada gaya kupu-kupu, dan berbagai komentar menarik lainnya. Dan selain karena gaya nyentriknya tadi, menurutku ada beberapa keberuntungan Lizzy Gia di sebuah kejuaraan. Seperti waktu lawan Nubuan Zhu, di sini Li yang gagal menyambar bola dari pemain Cina, ternyata berbuah kemenangan karena bola turun di luar lapangan Malaysia. Ya menurutku pribadi sih, mau menemukan kayak gini jelas jadi para tersendiri untuk perhilatan bulu tangkis ya guys. Karena di samping ketatnya pertandingan yang bikin para penonton ikut tegang, juga diputuhkan aksi-aksi menarik dari para pemain yang merefresh serta meningkatkan kadar dopamine bagi para penonton.